Dekan-dekan media yang saya hormati, saya baru saja menyelesaikan kunjungan selama kurang dari 30 jam di Rio de Janeiro, Brazil untuk menghadiri dua pertemuan besar, yaitu pertemuan tingkat Menteri Luar Negeri G20 dan saya juga memimpin pertemuan tingkat Menteri Luar Negeri kelompok negara MIGTA. Saya mulai dengan pertemuan tingkat Menteri Luar Negeri G20. Presidensi G20 Brazil merupakan lanjutan dari rangkaian kepemimpinan negara berkembang di G20 dan mengangkat tema Building a Just World and a Sustainable Planet. Pertemuan para Menteri Luar Negeri G20 kali ini terbagi dalam dua sesi. Sesi pertama membahas mengenai peran G20 dalam menangani ketegangan internasional yang sedang berlangsung dan sesi ini membahas isu geopolitik dan peran kolektif dalam menyelesaikan ketegangan. Sementara sesi kedua membahas Global Governance Reform atau reformasi tata pemerintahan global dan ini termasuk dalam prioritas presidensi G20 tahun ini. Karena singkatnya waktu saya di Brazil, saya hanya dapat menghadiri sesi pertama saja, yaitu tanggal 21 Februari. Sementara sesi kedua dihadiri oleh Sherpa Indonesia, yaitu Duta Besar Triansah Jami. Karena saya harus terbang ke Denha untuk menyampaikan oral statement di depan International Court of Justice mengenai Palestina. Dekan-dekan media yang saya hormati di dalam sesi pertama, saya angkat isu Gaza dan kekejaman Israel di Gaza. Isu ini penting untuk diangkat di G20, mengingat semua negara anggota tetap Dewan Keamanan juga merupakan anggota G20. Saya sampaikan bahwa kekejaman Israel di Gaza yang telah berlangsung selama 138 hari telah melampaui segala logika pembenaran. Lebih dari 29 ribu orang Palestina dan ratusan orang di tepi barat telah dibunuh oleh Israel. Warga Gaza menghadapi ancaman kinosida dan hidup di dalam neraka kekejaman Israel. Tidak ada tempat bagi mereka untuk melarikan diri, tidak ada akses untuk kebutuhan sehari-hari, dan pendeknya tidak ada harapan bagi mereka. Saya tegaskan kepada negara-negara G20 bahwa ini bukan hanya bencana kemanusia, tetapi mimpi buruk geopolitik atau geopolitical nightmare. Tidak hanya itu, dampak dari perang ini juga sudah meluas kemana-mana dan mengancam stabilitas serta keamanan global. Di dalam pertemuan G20, saya tegaskan tiga hal terkait peran kolektif yang perlu dilakukan. Pertama, terus mendorong genjatan senjata permanen dengan segera bagaimanapun caranya. Ini akan menjadi game changer paling fundamental untuk menghentikan ketumpahan darah dan krisis kemanusiaan, serta untuk menciptakan situasi kondusif menuju negosiasi two-state solution. Dengan genjatan senjata, kita mendorong Israel untuk berhenti melakukan pelanggaran hukum internasional yang terus dilakukan. Yang kedua, hindari double standard. Saya tekankan bahwa perlakuan kita kepada Palestina tidak boleh berbeda dengan perlakuan kita terhadap situasi-situasi yang lain. Saya meminta negara G20 tidak tinggal diam menyaksikan Israel menghancurkan rumah sakit, sekolah, dan kamp pengungsi. Saya juga desak negara-negara G20 untuk meningkatkan dukungan bagi Palestina, termasuk untuk UNRWA, dan justru bukan menghentikannya. Karena di saat inilah Palestina memerlukan solidaritas dan bantuan kita. Ketiga, menurunkan ketegangan global dan cegah eskalasi lebih lanjut. Saat ini banyak sekali ketegangan dan konflik yang terjadi di berbagai belahan dunia. Kita juga harus akui teknologi seperti senjata cyber, drone, dan AI juga menjadi ancaman baru bagi keamanan global. Oleh karena itu, Indonesia mendorong agar G20 dapat mengatasi masalah-masalah ini secara bersama. G20 harus bersatu dan harus menjadi katalis perubahan positif untuk setiap krisis. Mengakhiri statement saya sampaikan bahwa negara-negara anggota G20 memiliki tanggung jawab untuk menjadi kontributor bagi perdamaian dan stabilitas dunia. Rekan-rekan dalam pembahasan sesi satu ini, isu Gaza sangat menonjol. Hampir semua delegasi menyampaikan konsen terhadap situasi kemanusiaan di Gaza. Dan selain isu Gaza, isu Ukraina masih disampaikan juga terutama oleh negara-negara G7. Rekan-rekan media yang saya hormati, pertemuan kedua yang saya hadiri tepatnya, saya pimpin, adalah pertemuan para menteri luar negeri MIKTA. Mengingat Indonesia masih menjadi chair MIKTA. Di akhir pertemuan, Indonesia telah melakukan handover setelah terima keketuaan MIKTA dari Indonesia ke Meksiko. Keketuaan Indonesia di Forum MIKTA telah berlangsung sepanjang tahun 2023, seiring dengan perayaan 10 tahun kerjasama MIKTA. Keketuaan Indonesia telah menoreh berbagai capaian, termasuk pelaksanaan pertemuan para pemimpin MIKTA di New Delhi September tahun lalu. Pertemuan kali ini membahas mengenai situasi global dan bagaimana meningkatkan peran MIKTA sebagai positive force. Dan di dalam pertemuan MIKTA saya juga angkat mengenai situasi di Palestina. Saya sampaikan bahwa Indonesia sangat menyayangkan gagalnya upaya mencapai resolusi untuk genjatan senjata. Dewan Keamanan PBB berulang kali gagal mencari jalan keluar dari krisis ini. Dan ini menunjukkan bahwa tidak semua negara berkomitmen menjalankan hukum internasional secara konsisten. Ada dua standar yang diterlakukan. Pada pertemuan MIKTA saya tegaskan tiga peran MIKTA sebagai positive force. Pertama, penguatan peran sebagai middle powers. MIKTA harus memastikan bahwa suara MIKTA didengar dan dalam kaitan dengan Palestina, keputusan ICJ, keputusan sementara ICJ, mohon maaf, menjadi panggilan untuk terus menjunjung tinggi hukum internasional. Yang kedua, memanfaatkan keberagaman sebagai kelompok cross-regional atau lintas kawasan. MIKTA harus berkontribusi untuk meredakan ketegangan di kawasan masing-masing, terutama sebagai convening power. Misalnya, saya berikan contoh, peran Indonesia dalam mencoba terus berkontribusi menjaga stabilitas dan perdamaian di Asia Tenggara. Ketiga, menghasilkan lebih banyak proyek konkret untuk mengatasi tantangan global. Realisasi proyek konkret MIKTA akan meningkatkan peran MIKTA dalam global governance. Indonesia berharap di bawah keketuaan Meksiko, MIKTA dapat memperbanyak proyek, seperti proyek peningkatan produktivitas pertanian dengan negara Afrika yang telah dilakukan Oktober tahun lalu. Indonesia juga mengusulkan pembentukan inovasi jaringan kesehatan digital MIKTA untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan. Rekadakan pertemuan MIKTA telah menghasilkan joint communique yang intinya berisi komitmen bersama MIKTA sebagai positive force dalam penanganan tantangan global, kemudian keprihatinan mendalam atas situasi, bencana kemanusiaan di biasa, kondisi di Ukraina dan juga di semenanjung Korea, kemudian pentingnya hukum internasional, sistem multilateral dan prinsip-prinsip diagam PBB serta penguatan aksi bersama dan kolaborasi konkret MIKTA untuk berkontribusi bagi dunia dan termasuk juga di dalamnya meng-highlight berbagai capaian keketuaan Indonesia termasuk 15 joint statement dan pelaksanaan MIKTA Leaders Gathering yang pertama kali terjadi tahun lalu. Rekadakan media yang saya hormati, di setelah-setelah pertemuan saya telah melakukan 14 pertemuan bilateral, yaitu dengan Brazil yang dilakukan kemarin, kemudian hari ini dengan Saudi Arabia, Afrika Selatan, Deputy Section PBB, Norwegia, Perancis, Kanada, Korea Selatan, Meksiko, Jepang, Amerika Serikat, Argentina, Mesir, dan juga Inggris. Mengingat banyaknya pertemuan bilateral, di setelah-setelah pertemuan G20 dan MIKTA, maka sebagian besar pertemuan dilakukan dalam bentuk full side. Dan sebagian besar pembicaraan di dalam pertemuan bilateral didominasi oleh isu Gaza, di mana Indonesia kembali menyampaikan prinsip-prinsip posisinya. Rekadakan media yang saya hormati, demikian tadi hasil kunjungan saya ke Rio de Janeiro, Brazil, kurang dari 30 jam. Selanjutnya saya akan langsung bertolak menuju Denra untuk menyampaikan oral statement, untuk mendukung advisory opinion di Mahkamah Internasional atau International Court of Justice, dan juga akan ada beberapa pertemuan lainnya. Hasil kunjungan ke DNA akan disampaikan dalam press briefing selanjutnya. Demikian, terima kasih.